Hai sobat pada sumringah nih rasa-rasanya ceria gitu wajahnya ya iyalah Mas Fahri weekend gitu loh waktunya berkebun yuk semangat berkebun bagi sobat Anggrek pasti banyak yang belum tahu nih kalau dendrobium itu bisa kita perbanyak dengan potongan batang buktinya banyak customer yang datang ataupun online bilang ke saya eh Mas Fahri ini batang yang udah enggak ada daunnya tak potongin huayoh tak buang orang no kanggunitoki malah ngelele nah jangan kenapa jangan karena batang yang sudah enggak ada daunnya itu isinya cadangan makanan dan dia berpotensi untuk keluar tunas anakan seperti ini yang kalian lihat nih keluar tunas anakan atau bisa juga keluar bunganya tuh sobat jadi jangan dibuang ya nanti Fahri kasih tips bagaimana perbanyak nah dendrobium seperti yang kalian tahu bisa tumbuh besar dan panjang semakin besar pohonnya nih sobat nanti bunganya itu akan semakin banyak seperti yang kalian lihat nih dendrobium bantimurung udah tinggi kayak gini ini biasanya tangke bunganya panjang langsung aja ya kita potong batang yang udah enggak ada daun ya keres 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 yang ini juga biar jadi banyak buat cadangan kalau ada temen yang minta minta anggrek dikasih aja anakannya Nah kita potong sampai pangkal nih keres 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 terus kita bawa ke meja kerja ya guys dendro itu walaupun kecil udah cantik apalagi kalau udah besar nah sekarang kita mutilasi nih sobat ini toby ikut-ikutan ya toby Hai nah minimal dua ruas 1212 kita potong potong terus kita tempel papan pakis kalau sobat nggak punya papan pakis bisa pakai papan kayu atau arang kalau nggak punya ya ke laut aja modal dikit lah guys ya kalau kita punya keinginan yang modal dikit nah ini isinya cadangan makanan sama air makanya batang dianggrek itu menggelembung karena dia ada cadangan makanan kita klip pakai kawat biar nggak lepas kalau nggak punya kawat ya kalian pakai rafia bisa ditali aja ditali atau pakai tali yang lain bisa boleh asal jangan pakai kucing rambut kalian nanti bingung nyarinya ya kita tempatkan tempat teduh boleh kena hujan tapi jangan kena matahari langsung setelah empat bulan minimal ini udah keluar akar sama tunasnya kayak gini nih sobat tuh unyu-unyu ya Nah itu nanti jadi calon dendrobium kecil bisa kalian kasih ke orang-orang yang sering minta ke kalian tuh setelah lima bulan lebih biasanya tunasnya udah panjang kayak gini nih udah nempel ada yang udah bunga juga nih kemarin gampang ya jadi mulai sekarang kalau ada batang yang nggak ada daunnya jangan dibuang ya sobat bisa buat tiper banyak Oke sekian tips dari Fahri jangan lupa follow ya semoga berhasil sip pokoknya sampai sampai jumpa dengan tips selanjutnya Terima kasih.